Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juruslah dan Penembuskan Saudara, gali air dalam hal apa? Hai Anda dan saya yang menjadi karyawan Karyawan harus gali air Apakah, saudara, mari kita akan melihat bersama Di dalam Ephesus, fase yang ke-6, ayat 5-8 Saya undang kita bangkit berdiri sejenak Surat Ephesus, fase yang ke-6 Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 Satu, dua Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia Dengan takut dan gentar Dan dengan tulus hati Sama seperti kamu taat kepada Kristus Jangan hanya di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus Yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya Seperti orang-orang yang melayani Tuhan Dan bukan manusia Kamu tahu bahwa setiap orang Baik hamba maupun orang merdeka Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik Ia akan menerima balasannya Dari Tuhan Amen Terima kasih Silahkan duduk kembali Jangan menjadi pegawai dan karyawan yang Ah ini bukan milikku Aku cuma digajih Ya buat apa aku terlalu total Buat apa aku pol-polan disini Buat apa aku harus berjuang disini Sedara Ada yang terlantar Ada yang membahayakan Ah itu bukan kerjaanku Itu kerjaan orang lain Aku bagiannya bukan disitu Sedara Ini karyawan duniawi Ini pegawai duniawi yang tidak menggali air Sedara Kalau sodara menjadi seorang karyawan Kiranya sedara Sesuai dengan ayat ini tadi Ayat-ayat ini Aku harus takut kepada Tuhan Aku bukan mau menyenangkan majikanku Bosku, kepala, kantorku Tidak Aku taat seperti kepada Tuhan Aku bertanggung jawab Supaya aku bisa ditingkatkan lagi Kalau aku tidak dinaikkan disini Aku akan dinaikkan di tempat lain Karena memang aku seorang pegawai Seorang karyawan Sedara Perhatikan Ada orang-orang yang tidak mempunyai Kebisaan dan talenta untuk berdagang Untuk berbisnis Tetapi Dia hanya mempunyai talenta Sebagai Administrat Administrator saja Ataupun sebagai Hanya kalangan manajemen saja Seorang manajer itu karyawan Sedara Nah Dia hanya bisa bekerja Sedara Jadi sodara mesti tahu bahwa Tidak semua orang bisa berbisnis Tetapi kebanyakan orang Bisa menjadi pegawai Dan diberkati luar biasa Seorang pekerja Bisa diberkati oleh Tuhan Bila mereka juga peladang Dan yang kedua Penggali mata air Ya Jangan lupa Ayat yang kita baca tadi Supaya ini kita kerjakan dalam hidup kita Para kekasih Disebutkan disini Hai hamba-hamba Ya Hai pegawai Taatilah Tuhanmu Yang di dunia Dengan takut dan gentar Artinya menghormati Dengan hati yang tulus Tidak terpaksa Ya Bukan di depan baik Di belakang tidak baik Sedara Tidak boleh Satu kali Saya mengantar Ibu Gembala Sekian puluh tahun yang lalu Ke pasar Satu pasar kecil Disini Dan saya Parkir mobil Di depan saya ada satu mobil sedang Plat merah Sedara Wah ini seorang Ibu pejabat yang baru belanja Saya tunggu di dalam mobil Saya tunggu Ibu Gembala Nah Sedara Ketika Ini bosnya Ibu pejabat ini Entah ini Ibu pejabat Apakah istri dari pejabat Dia selesai Dari berbelanja Dan dia mau masuk Kedalam Mobilnya Sedara Barangnya dibawa oleh Si driver Si sopir Dan dibukakan pintu Ya Si Ibu Dipersilahkan naik ke atas Terus sedara tahu apa Saya bilang kurang ajar ini Apa yang dia lakukan Nutupnya pintu pakai apa Kaki Model enggak Sedara Dalam hati saya Kalau kamu bertindak kurang ajar Tuhan tidak bisa memberkati kamu Di muka Majikannya Hormat sekali Dibawakan belanjanya Membungkuk Dibukakan pintu Majikannya masuk Nutupnya pakai Coba Luar biasa Itu sop anda Dan saya harus tahu Bahwa seorang pegawai Tidak boleh seperti ini Di muka dan di belakang beda Karena dia tidak mungkin Bisa dipermuliakan Tidak akan menjadi pegawai yang kaya Kian kaya Dan sangat kaya Tidak mungkin Karena Tuhan berkata Jangan hanya di muka Majikanmu saja Tetapi walaupun Dia orang duniawi Kamu harus takut Dan gentar Kemudian ayat berikutnya Seperti kepada Tuhan Coba Enggak main-main nih Sedara Itu sop kalau Sedara bekerja Pada orang lain Pada instansi Ataupun pada perusahaan lain Sedara tidak boleh punya Pikiran jahat Sedara Sedara punya pikiran Yang tulus kepada Tuhan Aku bekerja harus tulus Karena aku pegawai yang akan dipercayai Dengan berkat yang berkelimpahan Kedudukan yang luar biasa Bisa pegawai menjadi luar biasa Bisa kenapa tidak Saya sudah bilang tadi Oke Itu sop anda dan saya harus menjaga Kredibilitas Katakan kredibilitas Dan integritas Integritas saya Sebagai anak Tuhan Kita punya integritas sebagai anak Tuhan Sebagai jemaat Gereja Dan kita juga punya kredibilitas Kredibilitas itu artinya Sesuatu sifat dan tindakan Yang bisa dipercaya Untuk menangani sesuatu yang mulia Untuk sesuatu pekerjaan yang sepele Tidak dibutuhkan Sedara Tapi seorang yang membutuhkan Seorang dengan pekerjaan dan jawatan Dan jawatan yang baik Dia harus semakin menunjukkan Aku adalah seorang anak Tuhan Aku lebih dari pegawai adalah Aku anak Tuhan Kalau aku anak Tuhan Aku terikat dengan peraturan Tuhan Ya apa tidak Yang ya katakan Amen Jadi sodara mesti tahu Walaupun itu bukan perusahaan sodara Mungkin Sodara menerima gaji Saya menerima gaji Tidak mencukupi Sedara Kita tidak puas dengan gaji kita Tetapi lakukan saja Lakukan saja perintah Tuhan Semua katakan Bila saya melakukan perintah Tuhan Di dalam kekurangan saya Maka Bapak di sorga Akan menutup kekurangan saya Bahkan berkelimpahan Amen Haleluya Itu sebab Satu kali Tuhan membuat satu Mujijat yang ajaib Yaitu dia mengadakan Makanan yang berkelimpahan Di satu lapangan Selesai dia berkotbah Tiga hari Berapa hari? Tiga hari Hebat sekali ini orang-orang ini Mereka tiga hari Ada suami, istri, anak semua Mereka kempeng Di satu tempat Sedara Yang namanya dalam bahasa Israel Adalah takbah Kami ketika di Israel Kami kesana Satu tempat yang indah sebetulnya Ada gundukan Bukit-bukit kecil Dan disitu Tuhan Yesus mengajar Sampai tiga hari Dan Yesus berkata Mereka bersama kita tiga hari Dan mereka pasti kelaparan Kasih makan mereka Saudara Murid-murid berkata Tuhan Ini sudah gelap Tidak ada bakery Tidak ada toko roti yang terbuka Dan lagi Tuhan Berapa duitnya? Mereka bertanya pada Tuhan Berapa duitnya? Sambil melirik kepada seorang pemegang uang Siapa namanya? Judas Iskariot Mereka tahu Judas ini Koruptor Pencuri uang Tuhan Sedara Tuhan bilang Aku bilang Kasih makan Lalu Filipus berkata Tuhan Disini ada seorang anak remaja Dia membawa bekalnya Yaitu 20 roti Dan 17 ikan Berapa? Ya 5 roti 2 ikan Ini bekal seorang anak remaja Sedara 5 roti Roti-roti yang Roti warm bowl ini Sedara Kalau makan 5 cukup kenyang Ya Ada 2 ikan lagi Nah Saudara Dan Diberikan pada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengangkatnya Dengan dua Telapak tangannya ke atas Dan mengucap syukur Berdoa Dulu Sebelum Diberkati Dan sebelum Makan Amen Katakan pada samping anda Kiri dan kanan Sebelum Diberkati Dan sebelum makan Harus berdoa dulu Saya yakin Saudara sudah melakukan Ya Nah Para kekasih ini penting sekali Lalu Tuhan Mulai membagi Memecah-mecahkan Roti Dan dibagikan Sedara Kepada Murid-muridnya Dan murid-murid Membagikan pada Orang-orang Yang hadir Duduk Di tanah Di rumput Sedara Dan kata Alkitab Semuanya menjadi Kenyang Apa? Kenyang Dan ada Sisa sebanyak 12 keranjang Wow Jadi sedara mesti tahu Kalau saudara Itu karyawan Serba kekurangan Engkau perlu Percaya Lebih mantap Kepada Firman Tuhan Maka dia Akan memberikan Kepadamu Segala Anugerah Yang berkelimpahan Secara Ajaib Katakan Secara Ajaib Yang saya Tidak Mengiranya Bapak saya Bapak saya Akan mencukupi Saya Beri tepuk tangan Bagi dia Haleluya Luar biasa Itu sebab Peraturan-peraturan Seorang pegawai Kita sudah baca tadi Dan Sedara Disini disebutkan Ayat 6 Ini luar biasa ya Jangan hanya Di hadapan mereka Saja untuk Menyenangkan Hati orang Majikan Sedara Cuma orang biasa Tetapi Sebagai Hamba Hamba Kristus Tetapi Saudara Orang Luar biasa Majikan Saudara Orang Biasa Tetapi Saudara Adalah Orang Luar biasa Kenapa Saya bilang Luar biasa Karena Kalimat Kedua Berkata Tetapi Sebagai Titik Titik Kristus Luar biasa Kan Jadi Saudara Mesti Tahu Saudara Adalah Jemaat Tuhan Domba Tuhan Saudara Kerja Pada Orang Lain Saudara Siapapun Majikan Saudara Kepercayaannya Apapun Seperti Apapun Perangainya Dalam Hidup Kepada Saudara Itu Bukan Urusan Saudara Itu Majikan Saudara Tetapi Saudara Katakan Tetapi Saya Saya Memiliki Kedudukan Yang Spesial Di Mata Tuhan Yaitu Sebagai Hamba Hamba Kristus Yang Percaya Beri Tumpu Tangan Bagi Dia Haleluya Jadi Jadi Kalau Saya Dan Saudara Bekerja Di Dalam Sesuatu Pekerjaan Atau Profesi Dan Kita Menempatkan Diri Kita Sebagai Hamba Hamba Kristus Saudara Ini Luar Biasa Tuhan Akan Jatuh Hati Kepada Kita Jangan Cuma Berdoa Saban Pagi Saban Tengah Hari Tengah Malam Tuhan Berkati Pekerjaan Saya Karena Saya Cuma Karyawan Rendahan Saja Sudara Dirubah Gak Cukup Doa Doamu Tidak Ada Jawaban Nanti Engkau Harus Berubah Dengan Apa Dengan Menempatkan Dirimu Sebagai Hamba Hamba Kristus Katakan Saya Harus Menempatkan Diri Saya Di Dalam Semua Profesi Saya Sebagai Hamba Hamba Kristus Ini Lu Sudara Maka Sudara Mempunyai Satu Dedikasi Satu Satu Pelayanan Yang Baik Sudara Mempunyai Sesuatu Totalisme Totalisme Yang Baik Kepada Perusahaan Sudara Dan Saya Percaya Sesuai Dengan Janji Tuhan Allah Roh Kudus Akan Kasih Perintah Kepada Siapa Kepada Bos Sudara Katakan Kepada Atasan Saya Untuk Supaya Memberi Kepercayaan Dan Berkat Lebih Banyak Bagi Bagi Saya Yang Percaya Beri Teguk Tangan Bagi Dia Hal Sudara Selalu Saya Menekankan Hal Ini Itu Sebab Tidak Sedikit Anak-anak Muda Kita Keluar Dari sini Dan Bekerja Mempunyai Profesi Mempunyai Karir Dalam Hidupnya Mereka Diberkati Luar Biasa Karena Mereka Melakukan Sudara Kemudian Di dalam Ayat Yang Ketujuh Dan Ayat Yang Kedelapan Tolong Perhatikan Alkitab Sudara Dan Yang Dengan Rela Menjalankan Pelayanannya Seperti Orang-orang Yang Melayani Tuhan Dan Bukan Tuh Lihat Segitunya Lu Tuhan Memberi Perintah Dan Peraturan Sama Saya Sama Saudara Sebagai Pegawai Sebegitunya Bahwa Atasan Saudara Bos Saudara Itu Harus Saudara Anggap Saya Harus Taat Kepadamu Seperti Aku Taat Kepada Tuhan Coba Tuhan Apakah Tidak Kelewatan Tuhan Apakah Ini Tidak Menyalai Hierarki Dan Hakikat Tuhan 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 Tidak Aku Kepengenya Begitu Saudara Memang Aku Semuanya Nomor Satu Aku Adalah Paling Tinggi Di Dalam Semua Alam Semesta Di Sorga Di Bumi Di Neraka Aku Paling Tinggi Dan Menguasai Semuanya Tetapi Anakku Aku Memberikan Perintah Untuk Mengetes Kamu Katakan Tuhan Memberi Perintah Kepada Saya Untuk Mengetes Saya Menguji Kesetiaan Saya Jadi Jadi Saudara Mesti Tahu Kalau Saudara Bekerja Saudara Seorang Yang Make Money Saudara Seorang Yang Bisi Orang Bilang Bisnis Walaupun Saudara Pegawai Ingat Saudara Menganggap Saudara Mesti Taat Mesti Jujur Mesti Setia Dan Rajin Seperti Kepada Tuhan Maka Saudara Testing Dari Tuhan Katakan Testing Dari Tuhan Bila Saya Lulus Saya Akan Diberkati Luar Biasa Amen Yang Percaya Beri Tangan Bagi Dia Kamu Tahu Bahwa Setiap Orang Baik Hamba Maupun Orang Merdeka Kalau Ia Telah Berbuat Sesuatu Yang Baik Ia Akan Menerima Balasannya Dari Tuhan Ia Akan Menerima Balasannya Hebat Nih Bukan Terima Gajinya Saja Saben Bulan Atau Saben Minggu Atau Saben Hari Tetapi Selain Dia Dapat Gaji Dari Atasannya Dari Bosnya Dia Dapat Lihat Dapat 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 Balasannya Dari Tuhan Wow Saudara Gaji Dari Atasan Saudara Dari Bos Saudara Ini Sepertinya Proforma Karena Engkau Kerja Engkau Berhak Dapat Gaji Engkau Mempunyai Satu Payroll Daftar Gaji Masuk Berapa Hari Apa Prestasi Berapa Jam Dapat Memberi Keuntungan Perusahaan Berapa Banyak Duit Ada Payroll Ini Proforma Gajimu Yang Sekian Itu Tetapi Katakan Tetapi Ada Selain Gaji Yaitu Balasan Dari Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Nama Yesus Saya Akan Mendapatkannya Amen Hal Lihat Jadi Kalau Saudara Cuma Pegawai Cuma Karyawan Saudara Bisa Hebat Karena Saudara Menerima Titik-titik Dari Tuhan Lihat Kenapa Dibalas Karena Saudara Istimewa Saudara Mendapat Balasan Dari Tuhan Kenapa Karena Saudara Baik Karena Saudara Takut Kepada Tuhan Saudara Bukan Takut Kepada Bos Saudara Tapi Saudara Takut Sama Tuhan Engkau Bisa Dipercaya Memegang Uang Engkau Bisa Dipercaya Dalam Semua Pekerjaan Dan Jadwal Kerjamu Engkau Bisa Dipercaya Kalaupun Mata Daripada Bos Tidak Melihat Engkau Engkau Tetap Bisa Dipercaya Maka Orang Yang Sedemikian Inilah Yang Akan Diberkati Oleh Tuhan Balasan Dari Tuhan Luar Biasa Saya Tahu Karena Firman Allah Tidak Pernah Meleset Saya Yakin Hal Ini Sob Anda Dan Saya Harus Mengerjakan Semua Jangan Cuma Melihat Aku Terima Cuma Segini Gimana Suruh Total Pak Pendeta Enak Aja Tidak Kan Ada Titik Tidik Tadi Apa Balasan Tanyakan Pada Samping Anda Kiri Dan Kanan Tanya B Mau Balasan Apo Apo Jawabnya Apa Semua Pada Tanya Tidak Ada Jawab Saya Mau Balas Dari Tuhan Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Hal Saudara Yang Kekasih Saya Akan Lanjutkan Sedikit Kolose Fase Yang Ketiga 22 Sampai 24 Ini Pintu Berkat Dari Tuhan Anda Tidak Boleh Melewatkan Efesos 6 Dan Kolose 3 Tadi Kolose 3 22 Sampai 24 Kita Akan Baca 1 2 Hai Hamba Hamba Taatilah Tuhanmu Yang di dunia Ini Dalam Segala Hal Jangan Hanya Di hadapan Mereka Saja Untuk Menyenangkan Mereka Melainkan Dengan Melainkan Dengan Tulus Hati Karena Apa Karena Takut Akan Tuhan 23 Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti Kepada Siapa Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Kamu Tahu Bahwa Dari Tuhan Lah Kamu Akan Menerima Bagian Yang Ditentukan Bagimu Sebagai Sebagai Upah Ya Terus Kristus Adalah Tuhan Dan Kamu Hambanya Loh Piye Kijat Dari Piye Terus Aku itu Ngawulo Aku kerja Sama Siapa Ini Tadi Dibilang Majikan Aku harus Taat Kepada Majikan Seperti Takut Kepada Tuhan Nah Sekarang Tuhan Bilang Karena Tuhan Kristus Adalah Tuhan Dan Kita Adalah Hambanya Bagaimana Ini Sedara Kalau Saya Dan Sedara Kepada Perusahaan Kepada Atasan Kita Taat Kita Patuh Menghormatinya Sedara Maka Tuhan Akan Menjadikan Kita Dia Adalah Tuhan Kita Yang Menjadi Bayangan Pendamping Ini Ada Bos Kita Siapapun Dia Lalu Tuhan Karena Kita Taat Pada Orang Ini Maka Tuhan Menjadi Tuhan Dan Kita Menjadi Pegawainya Mengerti Jelas Jadi Disini Kita Melihat Jadi Jangan Sedara Punya Pikiran Aku Harus Taat Kepada Bosku Ini Maka Tuhan Memberkati Aku Sedara Kenapa Tuhan Bisa Berkati Sedara Karena Tuhan Mendampingi Karena Engkau Bekerja Kepada Bosmu Seperti Engkau Hamba Bekerja Kepada Tuhan Yang Bernama Kristus Jadi Jelaslah Bahwa Saya Dan Sedara Harus Mengerti Tentang Hirarki Dan Tatanan Daripada Seseorang Pegawai Karyawan Bisa Kaya Kian Lama Kian Kaya Menjadi Sangat Kaya Kenapa Karena Tuhannya Adalah Kristus Yang Memberi Balasan Wow Tadi katakan Balasan Dan Upah Wow Anakku Kamu bekerja Pada bos ini Bosmu tuh jahat Kamu kerja Banteng tulang Gak dikasih Gaji yang baik Gak Gak apa Aku yang membalas Aku kasih Berkat Sama kamu Anakku Bosmu Kurang mengerti Sama kamu Gak apa Aku yang Kasih upah Kepada kamu Upah itu Tips Aku kasih tips Kepada kamu Dan Kalau Tuhan Memberi tips Kepada Sudara Bisa Sekian Kali Lipat Dari Gaji Saudara Ra Amen Mengerti Jelas Jadi Libatkan Pekerjaan Saudara Profesi Saudara Karir Saudara Sebagai pegawai Dan karyawan Di dalam Firman Kalau saudara Melibatkan Karyawan Dan semua Pelayanan Saudara Sebagai seorang Employee Yang baik Di hadapan Tuhan Dan God Himself Look Down Look To Every Person That Working In His or Her Carrier So Good So Honestly And With Great And Big Responsibility Before God And Before Man And God Himself Will Provide Will Give All The Reward From Him And You Know That The Reward From Jesus Christ It's Much Much More Than Whatever You Can Get And Receive From Man And Human Being Itu So Anda Dan Saya Harus Tahu Bahwa Kalau Kita Taat Kepada Tuhan Saya Tuliskan Kita Berintegritas Kristen Katakan Saya Harus Berintegritas Kristen Supaya Saya Dalam Keterbatasan Gaji Saya Masih Ada Terobosan Ilahi Yaitu Balasan Dari Tuhan Dan Upah Dari Tuhan Ini Dasyat Dalam Nama Yesus Amen Amin Terima kasih telah menonton!